Assalamualaikum bunda kembali lagi di channel bunda lila di video kali ini saya mau bikin kegiatan sehari-hari gitu ya kayak daily vlog yang udah lama banget saya gak bikin dan ini tuh di rumah saya lagi panas tapi daerah yang di sebelah sana itu lagi mendung gitu ya dan disini tuh saya mau goreng kentang yang udah saya iris tipis-tipis ini tuh sebagai pelengkap soto ayam ya jadi saya rencananya mau bikin soto ayam jadi saya masak ini itu sekitar sore hari ya bunda karena kebetulan saya baru pulang dari rumah orang tua siang tadi jadi baru sempat masaknya itu di sore hari ini lanjut ini saya goreng ayam sebelum di goreng ini udah saya rebus ya pakai bungu mariminasi sedikit biar gak terlalu hambar dan saya itu beli ayamnya emang cuman sedikit bunda ya cuman seperempat aja sembari menunggu ayamnya matang ini saya mau nyuapin makan anak saya anak saya makan sama martabak telur ya saya beli di tukang kui pagi tadi di rumah orang tua dan anak saya suka banget ini ya lanjut ayamnya udah mateng lalu kita angkat dan saya kurangin ini minyaknya karena mau saya buat numis bumbu sotonya disini saya pakai bumbu sotonya instant bunda ya karena biar cepet aja dan lebih enak itu memang ditumis dulu bumbu soto ini karena pernah langsung dimasukin ke kuahnya itu rasanya itu kurang enak gitu jadi lebih enak kalau ditumis sebentar jangan lupa juga ditambahin serai sama daun jeruk ya bunda untuk numis bumbunya ini sebentar aja sih sampai bumbunya itu berubah warna karena air untuk kuah sotonya belum mendidih jadi bumbu sotonya saya sisihkan saya ganti dengan merebus air untuk anak saya mandi sembari melap-pelap bagian pinggir kompor ya dan inilah penampakan rumah saya berantakan sekali setiap hari itu seperti ini bunda jadi tugas ibunya untuk membereskannya meskipun nanti berantakan lagi sebenarnya lemari ini itu lemari pajangan gitu bunda ya bagus banget sebenarnya tapi akhirnya menjadi tempat mainan buat anak saya karena kalau mainannya itu ditaruh keranjang akhirnya keranjangnya itu ditumpain semuanya gitu malah jadi makin berantakan jadi ya udahlah taruh lemari aja air untuk kuah sotonya udah mendidih langsung kita masukkan bumbu tumisnya itu ya saya pakai merk yang biasa aja bunda ya beli di tukang sayur 1500 kalau tidak salah ini juga lumayan kok rasanya bunda udah dimasukkan bumbunya langsung kita aduk-aduk sebentar kemudian tinggal dibunguin pakai satu sendok teh garam kemudian saya kasih lada entah kenapa saya kasih lada padahal enggak perlu juga enggak papa dan saya kasih satu bungkus penyedap merk magic kemudian tinggal diaduk-aduk koreksi rasanya jangan lupa dikasih seledri secukupnya ini tuh seledri saya simpan di freezer gitu bunda ya dan makanya kayak layu-layu gitu lanjut disini saya swir-swir ayamnya yang udah digoreng tadi ini hasilnya juga lumayan kok bunda disini ayamnya saya memilihnya itu yang bagian paha gitu ya biar dagingnya itu lebih juicy daripada bagian dada tidak lupa juga siapkan kecambahnya tinggal dicuci kemudian saya kasih air anget dikit aja dan disini tuh anak saya yang pertama udah mandi ya saya kasih bedak bedaknya pakai bedak padat pigeon dan jangan lupa pakai sisir dan disini juga anak saya yang kedua juga barusan selesai mandi saya lanjut aktivitas lagi ya sebelum mandi disini saya lagi nyapu rumah lagi karena tadi waktu dateng itu cuman ya asal nyapu aja sekarang saya sapu yang benar-benar bersih lanjut nih bun abis nyapu saya sempetin buat nyiram tanaman dulu karena udah sore hari waktunya siram-siram tanaman biar seger rumahnya disini ada daun pandan ada anggur yang anggurnya mulai berbuah ini daun pandannya abis saya tebasi gitu ya karena udah terlalu rimbun dan jangan lupa juga bagian garasinya juga saya siram-siram biar kelihatan seger kemudian lanjut dipel ya bun rumahnya dan ini tuh agak cepet-cepet karena saya nggak tahu tiba-tiba nggak kerasa udah jam 5 sedangkan saya tuh belum mandi gitu ya jadi harus cepet-cepet ini kemudian lanjut disini saya merendam baju yang mau saya kucek besok paginya ya oke bunda sekian video dari saya semoga nggak bosen ya dan yang belum subscribe silahkan subscribe wassalamualaikum bye bye